Assalamualaikum teman-teman, welcome back to my youtube channel dari IndroBee Jadi kali ini aku mau ngobrol-ngobrol lagi tentang kuliah online loh Tapi kali ini aku gak sama mahasiswanya lagi, tapi sama dosennya langsung Oh iya sebelumnya aku mau minta maaf ya, karena di obrolan kali ini kan aku pake zoom Karena jaringan aku lagi jelek, jadi putus-putus gitu Tapi kalian jangan amatir, soalnya aku pake seperti itu So kalian jangan di skip-skip ya, karena video ini tuh sangat rame banget Rame, rame banget, yuk kita langsung aja cowok ke videonya Siang ibu perkenalkan lagi, nama saya Indri Tribriana Putri Hari ini kita akan membahas tentang sekolah kuliah online Sebelumnya ibu bisa perkenalkan diri lagi Nama saya Marla, background pendidikan Saya menempuh S1 teknik industri di THB Lalu S2 di sekolah bisnis manajemen Saat ini negeri kita kan sedang dilanda oleh pandemi COVID-19 ya bu Jadi pemerintah terpaksa menghentikan pembelajaran di sekolah maupun di kampus Untuk mengatasi hal itu, pemerintah mengadakan sekolah atau kuliah online Nah menurut ibu bagaimana sih kuliah online ini? Kuliah online itu kuliah yang lepon tanpa adanya keadaan fisik Antara masih 20% tapi semua materi tetap di deliver dengan baik Pendapat ibu nih, mengenai kuliah online itu bagaimana sih? Pada awalnya kuliah online tidak menyenangkan Karena Biasanya kita siap-siap ke kampus Mandi, datang ke kampus seperti itu Tapi Sekarang kita harus Kayak nonton gitu ya Jadi seperti Tidak worth it istilah kuliah online itu Hanya seperti Web pembelajaran lainnya Namun setelah 3 bulan berlalu Setelah pandemi itu Kita sadar bahwa Kuliah online ini memiliki banyak hal yang menyenangkan Tujuannya Tersampaikan dan terjadi interaksi pembelajaran antara mahasiswa Masing-masing baik dosen maupun mahasiswa juga Mampu berpartisipasi aktif Berpartisipasi aktif serta mandiri Itu yang paling penting Jadi mereka lebih Dalam tugas kelompok Dalam tugas kelompok sebenarnya bisa di breakout room di zoom Lalu setelah itu Setelah kembali di room Mereka bisa mengekspresikan mereka Justru mahasiswa-mahasiswa yang dulunya pendiam saat di kelas Berani berbicara di zoom Mungkin merasa lebih nyaman Di rumahnya sendiri Menurut ibu sendiri nih Apakah kuliah online itu efektif Bagi mahasiswa atau dosennya itu sendiri? Baik bagi dosen maupun mahasiswa Kuliah online itu efektif Kenapa? Karena Dilihat dari nilai yang keluar Setelah 3 bulan pembelajaran online itu Mereka tetap paham Setiap kuliah online langsung dibuat summary Sudah sudah lancar di Google Classroom YouTube Streaming Dulu ditonton dan lain sebagainya Biasanya platform apa saja sih Bu Yang digunakan untuk kuliah online ini Untuk penyelesaian materi Seperti yang tadi Kita menggunakan YouTube Streaming Jadi langsung Sehingga bisa terjadi komen Langsung like Mobile Planeer Lalu untuk zoom Kita gunakan Sehingga dosen bisa melihat Sementara Untuk pengumpulan itu Serta materi Buku dan lain sebagainya Menggunakan Google Classroom Untuk quiz Bisa menggunakan Google Quiz Dan juga Link quiz Seperti itu Dan masih banyak Dapat disebutnya Apakah selama kuliah online ini Ada problemmu? Ada Banyak Beberapa mahasiswa terbiasa Biasanya Kalau di kelas Sementara tampilan zoom itu 5x5 Hanya 25 mahasiswa yang bisa dilihat Sama mata Harus next page Next page Seperti itu Nah kenyataannya Kita punya Motifon Raise your hand Seperti itu dulu Jadi banyak adaptasi Yang perlu dilakukan Pemberitahuan Terkait Pembelajaran online ini Jadi lebih ke arah adaptasi Seperti itu Dan cara berkomunikasi Namun hal itu sudah bisa diatasi Dengan adanya komunikasi Diberitahukan di awal Terus Pembelajaran online nya seperti apa Untuk setiap dosen Biasanya berbeda-beda Kalau misalkan ada mahasiswa yang ketahuan makan Ibu kan tadi kapasitasnya cuma 25 mahasiswa nih Bagaimana sih cara ibu mengatasinya Kalau di kelas pasti dikeluarkan ya Silahkan keluar Anda boleh makan dulu Oh di zoom Tinggal Ibu kan hostnya Tinggal di remove Selesaikan dulu makannya Nanti boleh masuk lagi Memang Bungan remove sebenarnya gak bisa masuk lagi sih Lebih ke disimpan di waiting room Untuk menyelesaikan makannya terlebih dahulu Kalau masih minum sih boleh ya Nah untuk kuliah online ini Kelebihannya itu apa sih bu? Kelebihan kuliah online Pasti lebih efektif dan efisien Efektif dalam artian Tujuannya tercapai Materi semua tersampaikan kepada Lebih efisien kenapa? Karena ternyata belajar itu Tidak di batas oleh Kurang dan waktu Masing-masing punya kamar Punya Masing-masing memiliki kebebasan Dalam belajar Tidak di juli waktu Jadi even mulai jam 7 pagi Atau selesai jam 6 Apabila dosen dan mahasiswanya bersedia Ada kesempatan Kita bisa lakukan itu Untuk kekurangannya sendiri apa sih bu? Kekurangan Arah teknis sebenarnya Masalah koneksi serta listrik Lalu Disadari bahwa Interaksi Alar mahasiswa Pasti berkurat Karena mereka ada di rumah masing-masing Sosialisasi Ya Berhadap seperti itu Untuk mengatasi Mahasiswa yang susah sinyal Bagaimana sih? Ya mahasiswa yang susah sinyal ya Cara mengatasnya Misalnya Kita lagi belajar Oke Lalu Ada mahasiswa yang tiba-tiba Hilang atau ngelek Diizinkan untuk 5 menit Jadi dia 5 menit Kalau misalnya 5 menit kembali Situasinya Itu akan langsung ikut susulan Langsung aja sama ibu Susulannya bareng Tapi kalau untuk Pembelajaran biasa Dia boleh dosen lagi Masih berapapun menitnya Karena setelah pembelajaran online Kan ada sumber Ada rangkuman yang harus dia buat Sehingga dia bisa bertanya Seperti itu Bagaimana dengan tanggapan mahasiswa bu? Apakah ada yang excited? Atau ada yang sebaliknya gitu bu? Dan sebenarnya Cuma sebagian besar memang excited Terutama untuk sidang online Terima kali Seperti itu Mereka lebih luasa Karena sidang Misalnya Itu kan di rumahnya sendiri ya Mereka mungkin bisa Matikan kamera Dan lain sebagainya Apakah ada hal Unik gitu bu Yang terjadi selama Kuliah online ini? Banyak Satu-satunya dosen melihat Situasi kamar dari mahasiswa Seperti itu Mahasiswa yang tampilannya Sabus Belum tentu punya kamar yang rapi juga Dan sebaliknya Mahasiswa yang mungkin tidak terrapi Atau stylenya Berbeda Mahasiswa lain gitu ya Ternyata Kamarnya itu super duper bersih Seperti itu Gak ada gantungan Satupun Backgroundnya juga agak beda Bahkan Mahasiswa yang kelihatannya sangat pendiam Mungkin ternyata Dia fans berat tuh Fans berat sama Blackpink Atau apapun Sampai lihat di cermin Lemarinya itu Semuanya poster-poster Blackpink Seperti itu Itu yang pertama Yang kedua Muncul keahlian-keahlian baru Seperti multitasking Jadi beberapa seminar online itu Kadang berdempetan jadwalnya Atau bahkan ada irisan Dengan jadwal di kelas Mereka bisa ada di seminar online itu Tapi bisa ada di kelas juga Seperti itu ya Maka multitasking Jadi semua zoomnya diaktifkan Dua laptopnya Dua handphonenya semua diaktifkan Itu berada di kelas yang berbeda Jadi mereka membelah diri Seperti itu Dan hal lainnya Adalah hal unik ketika Saat bidang sebenarnya Ataupun seminar pengajuan Ketika mereka ditanya Tiba-tiba ngelag Jadi mereka meningkatkan skill actingnya Tapi ketika Nggak ditanya Jelas bu Jelas Aman Beres Semua beres Seperti itu Jadi memang Berbeda ya tanggapannya Tapi itu beberapa hal unik Yang mungkin Bisa terjadi Tapi untuk Yang like itu Dilarang dipilih ya Untuk sidang online Di ITHB nya sendiri ini Bagaimana sih Pelaksanaannya Semua portal kan Sudah dibuat secara Daring Sehingga Mereka tinggal login Ke servis ITHB Memenuhi persyaratan yang ada Dokumen-dokumen Lalu di assign Ke masing-masing dosen Baik pemimpin Mungkin penguji Nanti di approve Ketika memenuhi kriteria Mereka akan mendapatkan ID Zoom Serta passwordnya Sehingga Nanti lewat Google Calendar Memimbing dan penguji Pun mendapatkan Jadi nanti kita akan Hadir Di acara yang Ada dua kalender Kuliah online ini sendiri Bagaimana sih Perbedaan Kuliah online ITHB Dengan di kampus lainnya ITHB sebagai Institut Teknologi Harapan Bahasa Tentunya mengedepankan Nilai-nilai Serta budaya-budaya Harapan Bahasa Dan kami berfokus Pada Q3CP Yaitu Kuali ke Karakter calling Yang menghasilkan Sebuah performance Nah Kita berfokus Pada karakter Bagaimana Mahasiswa itu Diajarkan Untuk tidak hanya Pertanyaan Akal budi Tentunya Misalnya 180 Tapi juga Mereka punya etika Yang baik Selalu mengawali Sekarang Doa Bagaimana Bagaimana cara bertanya Atau berkomunikasi Yang baik Kepada dosen Itu selalu disampaikan Kuliahan Mereka Mereka Berkomunikasi Baik melalui email Whatsapp Dan lain sebagainya Kepada dosen Berbeda sekali Cara berkomunikasi Kita Dengan teman Atau Dengan dosen Itu pasti berbeda Atau dengan orang Yang lebih tua Jadi mereka Punya etika yang baik Dan kita juga Bersaya bahwa Hashtag yang Karier global Jalur cepat Sukses dan berdampak Itu Diakini Terus digaungkan Ke setiap Mahasiswa ITHB Sehingga mereka Selat memiliki Karier global Apa sih Hal yang menarik Dari kuliah online Di ITHB itu Oke Online yang menarik Di ITHB Tentunya Satu SKS Misalnya hitungannya Satu SKS Kita itu Ada di Kelas full Dari awal Sampai akhir Di kelas 100 menit 3 SKS 150 Dengan Offline Kita bisa Mengkombinasikan Youtube streaming Dual classroom Serta Zoom discussion Jadi Tidak selamanya 150 menit Kalau 3 SKS 150 menit Ngobrol terus Tetapan Seperti ini Enggak Tapi 50 menit Nonton Youtube Lalu bikin Summary Dual classroom Baru Zoom discussion Mungkin 30 menit Atau 100 menit Intinya Intinya Tujuan Pembelajaran Sesuai dengan Capaian Mata kuliah Tersaik Seperti ini Oke Ibu Terima kasih Untuk pembahasan Tentang sekolah Online nya Semoga bermanfaat Bagi teman-teman Yang masih awam Terhadap sekolah kuliah Online Terima kasih ya Bu Untuk Pengulangan Pembahasannya Sampai jumpa lagi Ibu Oke Sampai jumpa lagi Envy Thank you Ya